Warga di dua desa di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, selasa siang mendatangi kantor Kecamatan Setempat untuk menyampaikan aspirasi pemberhentian kepala desanya yang kini menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Sekitar 50 orang warga desa Gelundengan dan desa Tomansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, mendatangi kantor Kecamatan Setempat untuk menyampaikan aspirasi menuntut pemberhentian dua kepala desa yang tersandung kasus narkotika jenis sabu. Warga dari berbagai elemen masyarakat secara tegas menolak kepala desa Gelundengan, Heri Haryanto, dan kepala desa Tomansari, Sugianto, menduduki jabatannya kembali meski proses hukum penyalahgunaan narkoba telah selesai dijalani. Diketahui dalam proses persidangan terakhir di Pengadilan Negeri Jember, kepala desa Gelundengan, Heri Haryanto, dan Kades Tomansari, Sugianto, dijerat Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Gerakan penyampaian aspirasi dialogis di tempuh warga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu suasana kamtip mas di tengah pandemi saat ini. Ada sidang yang pertama, itu tuntutannya adalah 114 yang ancaman hukumannya kurang lebih 5 sampai dengan 20 tahun. Akan tetapi seiring dengan perjalannya waktu, kemudian pada sidang terakhir kemarin, dakwaan berubah menjadi Pasal 127 yang ancamannya hanya satu tahun. Maka penting bagi kami untuk bergerak bahwa kita di bawah tidak hanya diam, tapi kita mengikuti, melihat proses persidangan itu baik langsung maupun media online. Artinya, yang 5 tahun itu bergeser menjadi ancamannya hanya satu tahun, maka segala sesuatu bisa terjadi yang bersangkutan ini nantinya akan menjabat kembali. Sementara itu, Muspika Kecamatan Wolohan yang menemui warga berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada pihak terkait, termasuk kepada Bupati Jumberhen di Siswanto. Sebelumnya, 4 Kades di Kabupaten Jumber ditangkap Satreskoba Polo Dajatim karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Keempat, Kades Siani Kades Tempurjo Muhammad Alwi, Kades Taman Sari Wuluhan Sugianto, Kades Gelundangan Heri Haryanto, dan Kades Wono Jati Jenggawa Muhammad Mukib. Dari Wuluhan, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.